Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu bagi penonton yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara subscribe, like dan komen, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya dengan tujuan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari keluarga deonsu Halo sahabat deonsu, seperti biasa mimin hadir untuk beberapa update menarik dari deonsu family spesial untuk kalian semua Setelah dibujuk oleh cik wendy berkali-kali ya, amro juga sempat membujuk onyo untuk join kembali di live Akhirnya onyo join dan kita bisa lihat wajahnya masih sedih, masih murung sahabat deonsu Nah ini onyo lagi menghatiin adiknya dan di kiss ya Nah ini onyo akan pakai duster tapi khusus dibuatkan untuk onyo Dan di sini ada penampakan yang menakjubkan perut six-pack dari anak pujang Ini lagi mau ganti duster ya Si onyo ganteng banget, bakatmu banyak, karirmu bagus, keluarga mu luar biasa Jangan sedih, jangan dengarkan kata haters Nah ini ada sweet moment antara cici dan juga onyo nanti ya, banyak sekali sweet moment yang terjadi Ini dipakai onyo, sweet banget ya Jadi keren gitu ya sahabat deonsu Pas banget, lihat ini cici nawarin onyo bermain ya Cici bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pokoknya Karena tadi pada saat ada head comment, lihat di peluk Cici ada di situ Dan Mbak Ina tadi vokal banget ya Untuk marah juga tadi Mbak Ina Katanya mereka ini bukan manusia yang sering head comment Mbak Ina sampai bilang begitu Itu sekarang onyo lagi main sama adiknya Tania Awalnya Tania gak mau Tiba-tiba onyo pergi dari situ Dipanggil pokoknya Suka banget ya Lihat, dicolek Pokoknya dicolek Eh, onyo Lihat, di uwal-uwal adiknya yang ampul Lihat tuh-tuh di belakang Aduh, aduh Di uwal-uwal adiknya Waduh Mami Nia pasrah ketawa juga Lihat tuh, tuh-tuh Masih loh Ini dilap Sama waktu ayah tadi ya Onyo kata Dipanggil kokoknya Itu onyo lagi milih-mili baju ya Nanti ada juga momen saat Mami Nia Pengen pakai baju yang dipakai oleh onyo Terus ada yang bilang Itu kan kebesaran Kalau Mami Nia pakai mungkin ngepel lantai ya Tuh, boleh gak aku pakai baju itu kata Mami Nia Nah ini dibuatkan video tiktok ya Kalau dia masih pengen tahu versi aslinya Silahkan ke tiktoknya Bunda Sarwenda Hasil yang sudah jadi ya Suat momen antara Onyo dan Cici itu Ada lagi nanti setelah itu Kokoknya ditawarin lagi permen Seringkali dilihatin kokoknya Karena Cici Perasa banget Anaknya sangat sensitif Dia bisa tahu apa yang kokoknya rasakan Kalau kokoknya sedih Dia tahu Kokoknya happy Cici tele juga bisa merasakan Ini nanti tanpa sound ya Karena bermasari dengan kopi Lihat Senyumannya sahabat Onsu Sengaja sih Mimin zoom ya Biar kalian puas nontonnya Kalau soal gerakan tiktok Onyo ini juara Banyak pujian Dialamatkan kepada Onyo Waktu kemarin goyang tiktok Bersama Bunda Malah Onyo dibilang Pemenang sound Sahabat Onsu Untuk salah satu video Itu viewsnya 20 lebih juta Gila Ini Mimin yang mau pakai baju Yang dipakai kokoknya Tapi karena kebesaran ya Ini masih versi Tanpa suara ya Untuk fullnya Bisa kalian Tonton di Tiktoknya Bunda Sarwenda Itu ada Rodman dari Onyo Ada Amro Ada Nigel ya Mereka semuanya totalitas Untuk membantu Di Onsu family Seperti itulah Dan pakai daster itu Nggak hanya untuk cewek Sahabat Onsu Untuk cowok ya Ini bukan masalah gender Bukan masalah gender Tergantung kita Nyaman Apa enggak Ketika Kita mengenakan sesuatu ya Ini Bunda kasih Kecamata Kecamata Onyo ya Kecamata Nah ini Sebelum Onyo tadi muncul ya Ini sengaja Mimin taruh di belakang Jadi kita bisa tahu tadi Ekspresi dari Onyo Pada saat Dipanggil oleh Cik Wendi Nah ini tadi Mau dipanggil Sampai Cik Wendi Berkali-kali dipanggil Amro juga Ini Amro Sampai pakai wig gitu ya Totalitas dari Sahabat Onsu Itu mbak yang kerudung juga ya ART disitu Jadi keren ya Pakai hijab Dan baju gamis ya Keren Nah ini Miguel Waktu awal-awal pakai daster Katanya ini gamis ya Ada asistennya Airuben juga Iksan juga Maka Ya ampun Miguel nggak cocok Terlalu maco Ini Iksan Iksan ini cocok Lihat ya Ini menurut Ikut ayah semua nih Berperan sebagai wanita Seru banget ya Melihat kekompakan mereka Di pagi hari ya Sayang kalau Nggak ada yang beli ya Soalnya Totalitas dalam menghibur ya Mimin kalau ada uang banyak Pasti beli juga Tapi Mimin sudah Sering beli baju-baju BXP ya Jaket BXP juga Sudah Bunda seru-sudah Nggak boleh tinggalkan Sahabat Onsu Ada beberapa kesimpulan Yang akan Mimin sampaikan Kepada sahabat Onsu Jadi di pembuka video tadi Itu adalah Onyuk yang kembali muncul Serta sebelumnya Onyuk ini meninggalkan tempat live Karena Membaca head comment Berkali-kali dibujuk oleh Cik Wendy Oleh Amro Dan juga dibanggil oleh Mbak Inang Akhirnya Onyuk mau Untuk join live Walaupun wajahnya murung Tapi Onyuk terpaksa Kenapa? Tujuannya ingin bantu Bundanya untuk Jualan di live tiktok Itu tujuan dari Onyuk ya Dan Onsu bisa lihat Ekspresi wajah dari Onyuk Murung Sahabat Onsu Onyuk juga hanya manusia biasa Punya batas kesabaran Kemudian ada Sweet moment dari Cici Talia Cici Talia ini Ikut merasakan Apa yang dirasakan oleh Onyuk Karena pada saat Onyuk membaca head comment Kemudian sedih dan pergi Disitu ada Cici Talia Dan tadi juga Mbak Inang ini Vokal banget ya Mereka ini bukan manusia Yang head comment Mereka ini bukan manusia Sampai bilang begitu Mbak Inang Sahabat Onsu Cici Talia menawarkan Onyuk permen Itu terlihat Biasa Sederhana Tapi maknanya Cici Talia ini Ingin menghibur Kokoknya Setelah itu Kokoknya pergi Dikejar kokoknya Kemudian dihak Sahabat Onsu Kita bisa melihat Ketulusan Cinta dan perhatian Yang diberikan oleh Cici Talia Untuk Onyuk Kemudian Onyuk juga Sempat berusaha Untuk menghilangkan Perasaan sedih itu Dengan bermain Dengan Maminia Adiknya di ual-ual Mereka tertawa Ketika melihat Maminia Tertawa Disitulah Mood boster Kebahagiaan Kembali Lompatkan oleh Onyuk Kemudian ini Ada totalitas Dari staff Di Onsu Family Untuk bantu Bunda Sarwanda Jualan Itu kan Duster Tetapi mereka Tetap Maka Duster Ini juga Pesan Untuk kalian Semua Bahwa Duster ini Sebenarnya Unisex Bisa dipakai oleh Cewek Maupun cowok Tidak ada Batasan Gender Jadi kalau ada Cowok yang Pakai Duster Janganlah kita Menghina Atau Membulinya Sahabat Karena mungkin Dia merasa Nyaman Ketika Mengenakan Duster Tersebut Kembali Ke topik Yang Mimin Bahas Ini Hebat Banget Staff Di Onsu Family Mereka Totalitas Untuk Jualan Dan Kita bisa Melihat dari Wajah mereka Ekspresi Wajah mereka Tidak Dipaksa Tapi Karena Keinginan Mereka Sendiri Mereka Sudah Dibantu Oleh Di Onsu Family Maka Saatnya Juga Untuk Memberikan Timbal Balik Menguntungkan Jangan lupa Nanti Pukul 8 Waktu Indonesia Barat Bunda Sarwenda Akan Bermain Sepak Bola Sahabat Di Onsu Apakah Nanti Tim Dari Bunda Sarwenda Menggunakan Duster Biar Tonton Saja Di Youtube MOP Channel Pukul 8 Waktu Indonesia Barat Oke Sahabat Di Onsu Demikian Update Mimin Untuk Kali Ini Bagi Siap Apun Yang Baru Saja Bergabung Atau Melihat Jangan Lupa Untuk Tekan Tombol Subscribenya Happy Weekend Demikian Beberapa Informasi Menarik Kisah Inspiratif Dan Sweet Moment Dari Keluarga De Onsu Yang Mimin Berhasil Rangkum Dan Bisa Bagikan Kepada Kalian Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Biar Kalian Tidak Ketinggalan Update Terbaru Dari Keluarga De Onsu Sampai Jumpa Di Video Berikutnya